Halo teman-teman berjumpa lagi bersama saya disini dalam kesempatan kali ini kita akan bermain game bus simulator Indonesia Oke dalam kesempatan kali ini kita akan mengreaksi suatu armada ini ya ini adalah armada turista 2 medium bus ya dan ini basicnya seperti mod discovery 3 atau generasi yang ketiga ya tetapi ini versi mediumnya karena diperuntukkan untuk kasta medium bus ya untuk modnya ini Oke bagi kalian yang berminat dengan mod ini silahkan hubungi halaman Facebook at mps atau link yang ada di bawah ya Oke sebelum melanjutkan video jangan lupa untuk like comment share and subscribe dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke kita lihat untuk penampakan potnya seperti ini ini terlihat kecil mungil dan keren banget ini untuk modnya karena basicnya ini adalah dari eh SR2 Legacy karena sudah menggunakan lampu generasi yang terbaru dan untuk bodinya belakang ini seperti turista dan Discovery 3 dan untuk basicnya seperti Discovery 3 tetapi lebih pendek ya Oke langsung saja kita akan mengkrepsi modnya ini untuk penampakannya penampakannya seperti ini ini lumayan untuk bodinya ini dan untuk liverynya ini include dari modnya karena saya belum buat liverynya Oke pertama kita nyalakan mesinnya dulu dan disini menggunakan mesin mitjubitsi untuk mesinnya disini dan kita cek untuk fitur fiturnya dulu ya kita cek sen kanan disini sen kanan tidak menyala ya hanya lampu sen belakang yang menyala jadi lampu belakang lampu depan dan lampu samping ini tidak menyala hanya lampu belakang saja yang menyala lalu untuk sen kiri di belakangnya ini normal dan untuk samping juga normal tapi ini sen kiri malah jadi lampu hazard ya atau lampu hati-hati dan lampu hazard sudah menyala dengan normal disini lalu setelah itu kita cek untuk bagian lampunya dulu lampu dekat lampu jauh disini nyala lampu dempun dan bagian wiper pergerakannya normal ya semoga saja bisa menghapus hujan lalu kita cek untuk bagian pintunya kita buka untuk bukaan pintu disini hanya pintu depannya yang dibuka pintu belakangnya ini tidak terbuka dan ini menggunakan pintu model swing ya atau pintu biasa dan untuk belakangnya ini belum dibuka ya lalu kita tutup lagi dan kita cek untuk bagian belakang tadi kita sudah menyaksikan untuk lampu sennya lampu remnya disini menyala tetapi untuk lampu remnya ini kok menurut saya kurang merah yang disini terlalu putih gitu ya sebentar sebentar ini membuktikan ya biar tidak silau gitu dilihat ya nah disini untuk lampu remnya belum berwarna merah ya disini untuk lampu malamnya juga sudah menyala tetapi untuk lampu mundurnya disini tidak menyala ya entah kenapa kok tidak menyala atau mungkin belum divikan ya lalu kita cek untuk bagian interior atau dalamannya untuk dalamannya seperti ini ya standar dari bis medium apalagi bis turista itu seperti ini untuk pandangan serta sipionnya disini sudah mantap ya dan kita cek untuk bagian eksterior lagi lalu kita buka untuk pintu sopir disini untuk animasinya hanya satu yakni membuka pintu sopir ya jadi untuk animasinya masih satu buah untuk animasinya dan semoga nanti ada inovasi animasi terbaru ya dari MBS disini dan kalau kita cek ya untuk bagian dan gas serta rem dan kestabilan dari bus ini dan terlihat disini untuk busnya sudah stabil ya tidak gerak-gerak seperti jet bus 2M HD yang medium ini sudah stabil dan juga untuk remnya tidak terlalu nge-drive ya ini sudah pas sekali dan juga untuk animasinya juga sudah bergerak tetapi sayangnya disini untuk bawahnya masih kopong ya disini disini untuk bawahnya masih kopong semoga bisa ditambah ya di bawahnya karena kalau terlihat kopong ini kurang estetik gitu ya untuk bawahnya ini dan mungkin itu ya tentang review dari mod ini dan untuk pesan saya untuk MBS untuk bugnya yang tadi sudah di review itu semoga cepat dibenarkan ya untuk bugnya eh walaupun ini masih versi satu kalau bisa itu jangan terlalu cepat di publish ya karena kalau terlalu cepat di publish itu terkesan terburu-buru untuk untuk membagikan secara umum ke konsumen ya ke konsumen ya maksud saya jadi kalau eh seperti ini terkesan nantinya bekerja dua kali gitu ya atau kurang efisien gitu jadinya eh ekspektasi dari konsumen itu kan ini mod sale ya jadinya harus minimal bisa sempurna lah istilahnya tidak harus 100% tetapi itu eh seperti detail detailnya terus bug-bugnya itu minimal tidak ada ya eh jadi harus ada semacam tes bug dan eh tes tes lainnya supaya hal seperti ini itu tidak terjadi ya walaupun ini eh masih versi awal tetapi eh alangkah lebih baiknya itu tidak perlu eh mempublish dulu sebelum modnya ini siap ya video ini semoga saja eh dilihat oleh adminnya mbs atau eh dari Mas Yuli Indrayana ya semoga saja untuk eh mod ini bugnya semoga cepat dibereskan walaupun masih begini tetapi untuk hasil modnya ini bagus banget apalagi untuk bodinya ini lumayan bagus detail dan lumayan ringan walaupun ini dibakai merekord atau merekam ini modnya masih tetap ringan ya itu salah satu keunggulan dari mbs dan mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini bila ada kekurangan atau salah kata saya mohon maaf saya pemberi syaptian channel salam pusit mani terima kasih